Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tinggal pancing aja pake bait apapun yang kalian punya gitu. Misalnya di situasi kali ini gue pake summon egg. Dan modal kita berarti 10 WL tambah 1, 2, 7, 3 berarti 1.283 WL. Tapi ingat, rodnya gue gak pernah hitung jadi modal. Karena rodnya ini sendiri bisa dijual dengan harganya sama gitu. Malahan bisa untung malah kalau kalian pinter-pinter trade. Namun kita bakal buktikan aja dulu apakah memang tax saving rod ini memang hasilin 100% ikan atau enggak. Kita langsung coba aja. Dan by the way, setau gue ini pancingnya gak cepet karena dia gak ada efek dari licorized rod gitu. Dan by the way, satu hal lagi kalau misalnya kalian pengen fishing agak banyak gitu kan. Kalau pengen fishing sambil AFK gitu kan, kalian gak mau lihat monitor terus-terusan. Kalian bisa aja buka suara sound efeknya jadi nanti ada suara splash gitu, suara air gitu kan. Dan ini buktinya, wah gue langsung dapet catfish yang perfect gitu. Setau gue catfish yang perfect ini harganya lumayan bagus. Dan kayaknya memang kita dapet 100% ikan deh. Mungkin kita bakal cek aja siapa tau di infonya ada kali ya. Di info sini gak ada dibilang apa-apa sih. Tapi setau gue memang ikan. Kita coba satu kali lagi deh biar pastiin aja gitu. Dan sisanya mungkin gue bakal kasih time lapse aja kali ya untuk bagian pancing-pancingnya. Dan wow, kita dapat dua kali catfish yang perfect dalam satu kali pancing gitu. Nah ini, hmm, keren juga ya. Paling kita bakal kasih time lapse aja sedikit ya biasa. Daripada kalian lihat gue mancingnya gak mungkin kan ya. Kalau gue record mancing 2000 mungkin bisa berjam-jam. Dan gue yakin kalian gak ada yang mau lihat gue mancing berjam-jam. So, gue bakal kasih sedikit time lapse. Dan kalau kalian setau gue pakai trawler itu gak terlalu untung. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai, mungkin gue bakal tulis aja di screen ya. Worth it atau enggak ya setelah gue tanya-tanya teman-teman gue ya. Dan paling segitu aja, gue bakal kasih time lapse dulu biar gue pancing sampai habis. Gue bakal balik dan kita bakal jual-jualin dan kita hitung profitnya ntar berapa, oke? So, stay tune terus. Gue bakal balik dalam mungkin beberapa jam. Oke, gue balik lagi. Dan bisa kalian lihat nih, udah gue udah punya banyak banget ikan disini. Dan sementara ini gue udah selesai pancing dari satu minggu yang lalu gitu. Cuman gue gak ada waktu. Karena kemarin harus ngurusin pau. Kemudian ada beberapa video yang lumayan makan waktu. Misalnya waktu buat SSP shop dan lain-lain. Itu kan ya kalian tahulah butuh berapa banyak waktu yang dipakai gitu. Untuk bikin video kayak gitu. Nah, jadi sekarang gue baru record. Dan gak tau harganya udah berubah atau enggak. Semua ikan-ikan ini dan semua harganya mulai dari rod dan dari baitnya juga. Tapi kita bakal cek aja langsung. Kurang lebih ada berapa ikan disini. Setau gue ini belum main banyak karena gue belum cek juga gitu. Gue baru pisahin yang perfect sama yang gak perfect gitu. Dan ini lumayan lama juga waktu loadingnya. Karena mungkin terlalu banyak itemnya gitu. Dan mungkin gue bakal tunggu sebentar. Nah, ini udah. Kita punya banyak banget ikan. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian mungkin bisa pause gitu. Kalau kalian mau lihat jumlah itunya, detilnya. Ada belasan ribu, ada yang 7 ribu. Yang paling banyak ini tetap bus sama gar sama dogfish gitu. Tapi catfish ini dapetnya lumayan sering. Tapi karena dia kecil-kecil sama dengan dogfish juga gitu. Jadi dapetnya sedikit. Tapi ya harganya memang lumayan mahal mereka. Dan kita dapet totalnya kurang lebih 45.900 LB atau pound. Itu lumayan banyak banget sih menurut gue. Apalagi kita cuma spend 10 WL doang untuk salmon egg-e doang. Nah, jadi pertama yang bakal gue buat itu kemungkinan gue bakal pisahin yang perfect sama enggak. Karena seperti kalian tau lah. Kalau ikan yang perfect dengan enggak perfect itu beda harganya. Jadi gue pakai ini, ekstraktor dinamo. Ntar gue bisa cek gitu. Misalnya mana yang perfect gue ambil. Gue pisahin gitu. Gue drop ke tumpukannya sendiri gitu. Jadi mungkin ntar gue bakal susun-susunin dulu semua ikan-ikan di sini. Dan bakal gue pisahin. Terus mungkin gue langsung jual aja kali ya. Soalnya ini kan lumayan banyak ya yang perlu kita pisahin. Dan kalau gue sedikit-sedikit record, sedikit-sedikit record. Kayaknya terlalu lama deh makan waktunya. So, gue bakal balik ketika udah selesai jual. Mungkin ya jadi gue bakal setiap kali ada trade atau gimana gitu. Ntar gue bakal kasih videonya aja kali ya yang pendek. Biar kalian enggak usah nunggu terlalu lama juga gitu. Kasian juga sama kalian. Nah, gue bakal balik dalam beberapa menit. So, stay tune terus. Sub indo by broth3rmax Oke semuanya. Jadi ini gue udah jualan ikannya selama kurang lebih ya 1 hari ya. Jadi 24 jam lebih. Dan gue belum selesai jual semua. Tapi kita udah berhasil jual kurang lebih. Dapat 76 WL. Jadi dari trade-trade yang gue udah tunjukin sebelumnya ya. Yang barusan. Gue udah dapetin 76 WL gitu. Dan masih banyak banget sebenarnya yang belum sold. Kalian bisa lihat nih. Ada goldfish yang perfect. Kemudian ada guard, ada bass. Pokoknya masih lumayan banyak lah. Dan ini mungkin kadang bisa bikin HP kalian nge-like ya. Jadi kalau kalian mau mancing. Mungkin bisa mulai sedikit-sedikit ya. Jangan terlalu banyak dulu. Dan ini gue enggak sempat jual. Bukan gue enggak mau jual gitu ya. Tapi karena videonya besok harus rilis gitu. Dan gue masih belum edit. Gue belum buat thumbnail. Gue masih harus buat subtitle juga. Dan lain-lain. Dan gue takutnya enggak ada cukup waktu. Dan takutnya besok kalian enggak dapat video gitu. Jadi ya kemungkinan besar gue bakal jualnya setengah aja. Sampai tadi 76 WL. Tapi, tapi. Gue pengen bilang mohon maaf banget. Kalau misalnya kalian bilang. Ah curang lu bang. Gue enggak jual sampai habis. Ntar lu curang. Kalau kami jual gimana bang? Enggak ada yang beli. Nah. Harusnya sih enggak sih. Karena 24 jam doang. Gue dalam satu hari. Gue perasa jual kayak setengah gitu. Dan itu. Lumayan capek sih. Kalau boleh jujur ya. Dan mungkin kalau kalian mau mulai jualan. Gue bakal saranin untuk mulai dari sedikit aja gitu. Tapi ntar gue bakal kasih beberapa hal yang perlu kalian pikirkan. Ketika kalian mau coba profit ini gitu. Tapi sekarang kita bakal hitung dulu. Total profit. Kalau misalnya gue berhasil jual semua oke. Jadi ini gue udah catatin semua yang ada tersisa disini. Kalian bisa lihat ya. Kita masih punya 59 perfect catfish. Apa itu perfect apa perfect? Itu yang tulisannya warna hijau gitu. Jadi yang kayak gini ini perfect nih. Yang ada warna hijau itu perfect berarti ya. Itu harganya beda. Perfect catfish itu harganya biasanya 4 per WL. Tapi gue jual dengan harga 9 per 2 WL. Biar lebih cepat aja. Dan itu kita masih bisa dapet 13 WL. Kemudian untuk perfect dogfish harganya sama. Kurang lebih 4 per WL. Atau 9 per 2 WL. Gue udah sold semua. Dan kemudian untuk perfect goldfish kita masih punya 61. Harganya juga sama. 4 per WL atau 9 per 2 WL. Masih bisa dapet kurang lebih 13 WL. Kemudian kita punya bus. Masih ada 6500 WL kurang lebih. Dan itu harganya 500 per WL. Nah untuk bus ini sendiri biasanya laku ketika ikan COTD itu lagi Picasso gitu kan. Jadi orang perlu bus untuk train Picasso. Jadi mereka biasa beli. Tapi di hari-hari biasa gak terlalu laku sih. Walaupun gue berhasil jual sedikit gitu. Gue berhasil dapet 10 WL kurang lebih dari bus. Kemudian untuk normal catfish. Gue jual semua dengan harga 300 per WL. Dan ini kalau boleh dibilang kayaknya fish yang paling laku itu catfish. Dari semua yang kalian dapetin ya. Jadi 300 per WL itu bakal gampang banget kalian jual. Kemudian ada dogfish juga dengan harga 400 per WL. Gue berhasil dapet. Tadi lumayan banyak dan gue udah jual. Sisa 2500 aja dan masih bisa dapet 6 WL. Kemudian kita juga punya normal goldfish. Yang udah gue jual semua dengan harga 350 per WL. Dan ini juga salah satu yang paling laku gitu. Jadi ya harusnya gak baga-baga kesusahan lah. Kalau mau jualan goldfish ya. Kemudian kita punya Gar 12 ribuan. Dengan harga 750 per WL. Jujur kalau Gar sendiri gue belum pernah lihat satupun orang yang beli. Jadi ya kemungkinan besar. Agak susah ya. Kecuali mungkin ikan-ikan yang baru di-try kemarin. Yang waktu mau kemarin dirilis. Siapa tau ada yang makan Gar. Tapi untuk harganya sendiri gue lihat orang jual dengan harga 750 per WL. Jadi masih bisa dapet 16 WL. Dan kalau kita berhasil jual semuanya. Kita bakal dapet totalnya 137 WL. Atau bisa lebih kalau kalian sabar. Soalnya ikan-ikan ini 40 WL tetap ada yang beli walaupun agak lambat. Jadi kalau kalian jual 40 WL kalian tahan agak sabar. Kalian bisa mungkin dapet 145 WL kali. Atau 150 WL. Dan ini udah ditambah 76 WL by the way. Jadi ya. Ini banyak banget profitnya. Kalian kalau ingat kita spend hanya 10 WL doang untuk salmon eggnya ya. Jadi kita bisa untung 127 WL. Wah itu 12 kali lipat gitu WL kalian. Memang gila banget sebenarnya. Tapi sebelum kalian memulai profit method ini. Kalian harus dengerin dulu nih. Ada beberapa hal yang pengen gue kasih tau. Seandainya kalian mau cobain. Oke jadi hal pertama yang perlu kalian tau. Kalau misalnya kalian pengen cobain profit method ini. Adalah yang pertama modalnya. Yang pertama. Nah kalau baitnya sendiri kalian tau lah. Harganya kan murah ya. Salmon egg 200 per L tuh gampang banget dicari. Dan ya murah banget gitu. Gue yakin kalian semua bisa beli. Tapi sekarang masalahnya adalah di item-item atau alat-alat yang kalian perlukan. Yang pertama adalah Thanksgiving dinner fishing rod. Yang tadi gue udah sebutin. Gue beli dengan harga 12.5 DL lebih. Tapi kemarin gue sempat cek. Harga Thanksgiving rod ini naik jadi 15 DLan. Jadi ya. Harganya lumayan fluktuatif ya. Bisa naik turun naik turun. Jadi ya kalian harus hati-hati gitu. Kalau pengen beli. Kalian pastikan kalian cek harganya terus. Kalau misalnya udah mulai drop. Kalian langsung jual aja dulu. Terus tunggu harganya agak stabil lagi. Baru kalian beli lagi. Soalnya profit ini juga lumayan gede. Dan ini memang perlu kesabaran ya. Jadi kalian gak boleh tergesa-gesa gitu. Kalian gak perlu ngebut. Karena ya. Gue yakin banget sih. Gak semua orang bakal cobain profit method ini. Karena ini bakal mengurus tenaga banget. Bosan banget. Nah. Jadi selain modalnya yang gede. Ini gak cuma untuk fishingnya doang. Kita perlu ingat. Kalau misalnya kita perlu jual ikannya gitu. Dan cara tergambang untuk jual ikannya adalah dengan cara drop. Jadi dengan grow scan. Nah untuk grow scan sendiri kan harganya 700-an WL sekarang. Dan gue tau gak semua orang bisa beli. Tapi untuk mengakalin grow scan ini sendiri. Kalian bisa pergi sewa aja di. Di mana-mana gitu. Biasa ada word yang kasihin. Sewa grow scan gitu kan. Mungkin kalian bisa komen di bawah. Yang mana interested. Karena jujur gue belum pernah coba sewa grow scan sama sekali. Dan itu bisa kalian pakai. Dan harganya lumayan murah juga gitu. Jadi kalian gak perlu beli grow scan. Yang penting kalian punya fishing rodnya aja gitu. Atau mungkin setelah kalian udah pancing semuanya. Kalian jual fishing rodnya. Terus kalian beli grow scan sendiri. Untuk kalian jual ikannya. Menurut gue sih itu juga boleh juga. Karena kalian lebih hemat. Gak perlu bayar sewa grow scan. Yang kedua adalah waktunya. Nah. Kalau untuk fishing ini sendiri lama banget. Gue cuma pakai 2000 bait. Dan itu habisin lebih dari 10 jam. Kalian dengar ya. 10 jam. Kurang lebih 10-11 jam. Atau mungkin 12 jam malah. Karena dari yang gue liat ya. Kemungkinan besar. 200 bait itu sekitaran. Kalau boleh dibilang lumayan lama ya. Empatpuluhan menit atau lebih kali ya. Jujur gue kurang ingat juga. Dan itu capek banget. Dan gue yakin gak semua dari kalian mau. Pancing selama itu. Dan ada satu hal sih. Ada satu cara yang bisa kalian pakai. Kalau misalnya gak mau terlalu capek. Kalian bisa pakai trawler. Atau apalah nama lengkapnya. Ntar gue bakal tulis di screen nama lengkapnya. Itu kayak efeknya kayak lycorized rod gitu. Jadi dia membuat kalian pancing 2 kali lebih cepat. Dan itu bisa pangkas waktu kalian sampai setengah. Untuk harganya sendiri gue kurang ingat. Mungkin 1,5 WL ya. Atau 2 WL masing-masing. Dan satu kali trawler itu. Tahan kurang lebih 30 menit ya. Jadi kalian butuh beberapa. Mungkin lebih dari satu. Tapi gue rasa masih worth it banget sih. Untuk pangkas 5 jam. Kalian bayar 10 WL misalnya. Ya gue rasa worth it aja gitu. Soalnya 10 WL dalam 5 jam. Siapa yang mau gitu. 1 jam cuma 2 WL doang ya. Hemat waktu lumayan banyak gitu. Dan selain waktunya lama. Yang ketiga adalah bosannya minta ampun. Karena ya kalian tau lah. Kalau kalian farming gitu kan. Kalian masih bisa jalan-jalan. Kiri kanan nih tangan masih gerak gitu. Senangkan kalau fishing kalian gak bisa gerak. Kalian cuma bisa klik satu tombol aja. Dan itu bakal bosan banget. Kecuali mungkin kalian ada teman gitu kan. Sambil ngobrol bareng. Atau sambil denger lagu. Atau sambil apa gitu. Tapi ya kalau mau mancing kayak gini. Gue saran ini kalian harus sabar banget. Kemudian yang keempat adalah jualan ikannya yang susah banget gitu. Bukan masalah susah cari pembeli atau apa. Tapi susah waktu dropnya. Kalian ingat kalau ikan-ikan yang kayak gini nih ya. Ini kan banyak banget ya. Kalian harus pindahin satu per satu ke worthnya gitu. Kecuali kalian jual langsung satu worth full. Ada yang mau beli sama perfect-perfectnya. Sama yang normal lah semuanya satu worth. Kalian tinggal kasih worth key aja. Tapi itu jarang banget. Dan biasanya mereka beli misalnya. Beli 1000 LB. Beli 2000 LB. Ya kalian harus drop satu-satu gitu. Jadi kalian harus sabar banget. Nah itu keempat hal yang gue rasa perlu kalian perhatikan. Dan perlu kalian pertimbangkan. Sebelum kalian cobain metode profit ini. Karena ini bakal kalau dibilang ngurus tenaga sih. Enggak cuman kayak ngurus kesabaran gitu. Jadi capek banget. Jenuh banget gitu ketika kalian mau mancing. Walaupun mungkin gak capek-capek banget. Tapi jenuh gitu. Kayak aduh gak ada tujuan hidup rasanya. Tapi ya profitnya memang gede banget sih. Bisa profit 13 kali lipat dan itu gak masuk akal banget. Dan paling gitu aja sih untuk video kali ini. Jujur gue gak tau apa lagi yang bisa gue kasih tau. Tapi mungkin kalau ada tambahan. Gue bakal tulis aja di screen. Atau mungkin gue bakal kasih komen di bawah gitu. Dan kalau ada pertanyaan jangan lupa ditanyain ya. Karena ini memang agak rumit sedikit. Kalau kalian bingung kalian pastiin kalian tanya gitu. Jangan malu-malu. Karena gue bakal bantuin jawab. Dan siapa tau ada temen-temen di bawah juga. Yang bisa bantuin kalian jawab gitu kan. Jadi kalian gak perlu salah-salah lagi gitu. Ketika membuat profit method ini. So paling segitu aja untuk video kali ini. So sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax